Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel youtuber tutorial di video kali ini saya ingin membuat video tentang bagaimana caranya mengatasi teguran pada channel anda nah sebelum lebih lanjut silahkan kalian like, share dan jangan lupa subscribe channel saya nah jadi untuk mengatasi teguran itu gampang-gampang susah ya nah disini saya sedikit cerita dulu ya disini saya punya teguran yang aktif itu ada satu nah ini saya klik aja ya jadi sebelumnya saya itu udah pernah kena teguran di tanggal 11 Desember 2019 nah waktu dulu saya belum paham bener ini maksudnya apa ya tapi tiba-tiba sudah tidak ada sendiri nah di tahun 2021 atau 2020 lah saya udah mulai paham tentang youtube bagaimana cara kerjanya dan disini saya di tahun 2021 saya kena teguran lagi yaitu konten video tentang ini ya cara upload eh cara download video youtube ke hp nah itu saya kena teguran sampai dua kali di video yang sama ya jadi yang masih aktif itu ini sebelumnya saya juga kena teguran lagi tapi disini udah gak ada karena udah hilang ya nah gimana cara ngilangin ya jadi disini sebenernya saya punya dua teguran ya di tahun 2021 di tahun 2021 tapi satunya udah hilang disini gak ada riwayatnya dan sisanya itu tinggal ini videonya sama tapi beda video maksudnya maksudnya itu seperti ini apa ya isi videonya sama tapi beda video gitu nah jadi di teguran yang pertama itu videonya tentang cara download video youtube ke hp nah yang kedua ini sama juga tentang itu cara video eh cara download video ke hp jadi yang pertama itu kan viewernya lumayan ya saya kena teguran tentang video itu nah terus saat kena teguran dan videonya udah gak bisa dilihat publik saya bikin lagi video seperti itu kan menurut saya lumayan lah eh ternyata kena lagi teguran ternyata video tentang download youtube ke hp itu mungkin jadi masalah ya karena saya dua kali mengalaminya nah jadi ini cerita dulu ya jadi seperti itulah kira-kira nah kenapa yang pertama itu bisa hilang nah cara ngilanginnya itu kita hanya perlu menunggu disini ada keterangannya jadi teguran ini akan hilang sendiri disaat tanggal ini nih 8 Juni 2021 jadi kalau sekarang kan masih bulan Mei ya Mei, Juni, Juli nah kalau udah bulan Juli tanggal segini ntar otomatis teguran ini satu ini akan hilang dengan sendirinya nah jadi di teguran yang sebelumnya itu keterangannya berakhir pada tanggal 30 ya 30 April kemarin lah berarti kan sudah berakhir sudah lewat makanya disini udah hilang tinggal 1 tegurannya sebelumnya ada 2 ya nah kira-kira seperti itu cara mengatasi teguran tapi ada cara apa namanya ada triknya juga supaya gak kena teguran lagi jadi disaat kalian kena teguran pertama nah apa ya namanya kalian mungkin masih rada aman lah karena masih mempunyai 2 nyawa ibaratnya kita disini kan punya 3 nyawa ya kalau ini saya nyawanya udah kena 1 nih berarti tinggal 2 lagi nah kalau kalian punya 2 pelanggaran yang aktif kalian harus waspada kalian harus sortir video-video kalian lagi nah jadi kalian cek video-video yang menurut kalian bermasalah lah kayak misalnya dolar kuning atau video yang menurut kalian itu bisa kena teguran kalian mending dihapus aja video-video seperti itu apalagi yang viewernya sedikit tapi sangat resiko lebih baik dihapus yang dolar kuning juga mending dihapus aja mungkin itu berpotensi bisa kena teguran karena dolar kuning itu penghasilannya sedikit dan beresiko dan apalagi video yang memiliki klaim hak cipta mendingan kalian hapus jadi disaat kalian punya teguran yang aktif kalian pilih lagi video-video kalian yang kira-kira aman aja yang jangan dihapus terus juga kalian mending kalau 1 teguran masih aman nah kalau kalian punya 2 teguran sebaiknya kalian stop dulu untuk membuat video atau mengupload video jadi jaga-jaga supaya barangkali di video kalian yang baru malah kena masalah dan akhirnya kena 3 teguran dan konten kalian akan dihapus jadi kalau udah 2 teguran mending stop dulu bikin videonya kalian tunggu satunya berakhir dulu tegurannya kalau udah tinggal 1 teguran baru kalian bisa upload lagi jadi kan nyawa kalian masih ada 2 seperti itu kira-kira untuk mengatasi teguran nah mungkin kalau kalian mungkin rada belum jelas bisa klik di kolom komentar jadi intinya kalian di saat punya teguran gak usah khawatir yang pertama kalian cek video kalian hapus yang gak penting yang beresiko dan yang kedua kalian stop bikin video dulu untuk cari aman kalian tunggu aja sampai teguran ini berakhir lalu kalian bikin video lagi tapi selama kalian punya teguran kalian gak apa-apa bikin video yang penting uploadnya nanti aja pas tegurannya tinggal 1 biar aman jadi kalian tetap berkarya videonya disimpan dulu yang penting jangan di upload dulu di uploadnya saat tegurannya sudah berakhir nah kira-kira itu tips dari saya semoga video ini bermanfaat apabila masih bingung atau penjelasannya kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati